Bab 156, bepergian melintasi wilayah ini. Berhasil menyempurnakan garis keturunan Skyfire Holy Phoenix dan mengintegrasikannya ke dalam garis keturunan Star Burning True Phoenix miliknya berjalan lancar secara tak terduga. Star Burning True Phoenix sepenuhnya menyerap energi dari garis keturunan Skyfire Holy Phoenix dan menggunakannya sebagai nutrisi untuk meningkatkan dirinya sendiri dan terus melakukan terobosan batas. Sebelumnya, garis keturunan Yunian Sin dari Burning Star True Phoenix memang tidak lemah, tapi sebenarnya juga tidak terlalu kuat. Kekuatan dan kelemahan itu relatif. Kekuatannya relatif terhadap kultifator biasa, dan kelemahannya relatif terhadap garis keturunan Dewa, Manusia, dan Setan. Yunian Sin sebenarnya telah menstimulasi potensi garis keturunan Star Burning True Phoenix-nya sebelumnya, pada dasarnya sudah mencapai titik ekstrim. Sudah sulit untuk melangkah lebih jauh, tetapi dengan tingkat garis keturunan Star Burning True Phoenix, dia hanya bisa bersaing dengan level tersebut paling biasa dibandingkan dengan garis keturunan Surga dan Manusia, ia bahkan lebih rendah. Selain itu, garis keturunan Surga dan Manusia memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, tetapi garis keturunan Phoenix sejati pembakar bintang Yunian Sin pada saat itu tidak memiliki potensi pertumbuhan seperti itu, dan kesenjangannya bahkan lebih jelas terlihat. Tapi kali ini, setelah melahap garis keturunan Skyfire Holy Phoenix, garis keturunan Phoenix sejati pembakar bintang tidak hanya melonjak levelnya, mencapai tingkat yang setara dengan garis keturunan makhluk surgawi tertinggi, tetapi juga beberapa poin lebih baik daripada Skyfire. Phoenix suci dan lebih dekat dengan makhluk surgawi tingkat ekstrim. Hal lainnya adalah bahwa garis keturunan asli Burning Star True Phoenix sulit untuk ditembus batasnya, ada batas atasnya, namun meskipun garis keturunan Manusia Surgawi juga memiliki batas atas, masih dimungkinkan untuk menembus batas atas. Bagaimanapun, garis keturunan Burning Star True Phoenix saat ini telah berubah, sepenuhnya berubah, dan esensinya telah meningkat ke beberapa tingkat, memungkinkan kekuatan Yunian Sin melonjak dan maju dengan pesat, mencapai tingkat yang mencenangkan. Api sejati bintang terbakar berwarna putih mengandung kekuatan ilahi yang menakjubkan, dan khususnya mampu menyebabkan kerusakan yang lebih kuat pada roh jahat. Setelah verifikasi Chen Zhong, ditentukan bahwa kekuatan Yunian Sin telah melonjak beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya, mencapai tingkat Raja Surgawi teratas atau Raja Iblis teratas, lebih kuat dari Dewa Seratus Pedang dan Lima Pendekar Pedang Tertinggi. Mungkin dalam hal ilmu pedang saja, Yunian Sin masih tidak bisa dibandingkan dengan penguasa Seratus Pedang dan penguasa Lima Pedang Tertinggi, tetapi kekuatan api sejati pembakar bintang begitu kuat sehingga baik penguasa Seratus Pedang maupun penguasa tidak dapat dibandingkan, dari Lima Pedang Utama berani menantang mereka secara langsung. Yang paling penting adalah potensi Dewa Seratus Pedang dan Lima Pendekar Pedang terhebat pada dasarnya telah dikembangkan. Jika mereka tidak mendapatkan kesempatan lebih besar dalam hidup ini, mereka hanya bisa berhenti di sini, tapi batas atas Yunian Sin adalah naik ke level Kaisar Iblis, level Penguasa Surgawi, dan level Super Saint. Di masa depan, tidak ada harapan untuk menyerang alam setengah Dewa. Yunian Sin berhasil menyempurnakan garis keturunan Phoenix Suci Api Surgawi, yang sangat meningkatkan garis keturunan Phoenix sejati pembakar bintang dan secara langsung mengubah tubuhnya. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, dan potensinya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi rencana Zong, ini saatnya bepergian. Namun, Yunian Sin mengusulkan untuk menunggu lebih lama. Selama periode waktu ini, Yunian Sin menggunakan Burning Star True Flame untuk meredam garis keturunan Chen An. Garis keturunan Chen An diwarisi dari garis keturunan Phoenix sejati pembakaran bintang Yunian Sin, tetapi selanjutnya dioptimalkan berdasarkan aslinya. Jika garis keturunan Phoenix sejati pembakar bintang Yunian Sin pada saat itu hanya bisa mencapai tingkat garis keturunan tingkat surgawi biasa, maka garis keturunan Phoenix sejati pembakar bintang Chen An benar-benar berada pada tingkat garis keturunan tingkat surgawi biasa. Sekarang, Yunian Sin telah memurnikan dan menyerap esensi darah dari Phoenix suci api surgawi, menyebabkan garis keturunan Phoenix sejati pembakar bintang yang meningkat tajam, sepenuhnya melampaui garis keturunan Chen An. Namun, garis keturunan keduanya berasal dari sumber yang sama, Yunian Sin dapat gunakan api sejati pembakaran bintang Anda sendiri untuk melemahkan garis keturunan Chen An dan lebih meningkatkan potensinya. Konsekuensi dari melakukan hal ini akan menghabiskan esensi darah Yunian Sin dan menyebabkan kerusakan pada tingkat tertentu. Dibutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk pulih secara perlahan, tetapi dia bersedia melakukannya demi anak-anaknya. Yunian Sin ingin melakukan ini, tapi Chen Song tidak menghentikannya. Penempaan ini memakan waktu beberapa tahun lagi, dan akhirnya mencapai titik ekstrim. Tingkat garis keturunan Chen An semakin ditingkatkan, ke tingkat garis keturunan surgawi elit, tetapi tidak memiliki potensi pertumbuhan garis keturunan surgawi. Namun, aura Yunian Sin semakin melemah, dan kekuatannya juga terpengaruh, turun beberapa persen. Garis keturunannya hampir turun di bawah level teratas, dan dia hanya bisa mempertahankannya di level teratas. Untungnya, Chen Song juga membeli banyak ramuan yang sesuai selama bertahun-tahun, yang memungkinkan garis keturunan Yunian Sin menjadi stabil. Namun, itu telah turun sampai batas tertentu, mempengaruhi potensinya. Namun, karena karakteristik garis keturunan surgawi, seiring berjalannya waktu, ini akan memakan waktu lama, tetapi Anda masih bisa pulih secara bertahap. Setelah ditempa oleh Yunian Sin selama beberapa tahun dengan Burning Star True Flame, level darah Chen An telah meningkat, sehingga kekuatannya juga meningkat pesat, dan potensinya juga meningkat. Dengan bimbingan Chen Song dalam ilmu pedang dan penyempurnaan serta peningkatan garis keturunan Yunian Sin, hanya dalam beberapa tahun, kekuatan Chen An dapat dianggap telah meningkat pesat. Chen An mulai menantang 10 ahli teratas di Chaos True Ranking. Dalam pertempuran pertama, lawannya berada di peringkat ke-9 di Chaos True Ranking dan dikalahkan oleh Chen An. Di pertarungan kedua, lawannya berada di peringkat 6 di Chaos True List. Pada pertarungan ketiga, lawannya menduduki peringkat ke-4 di Chaos True Ranking. Dalam pertarungan ini, Chen An menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan lawan dan berhasil menggantikan peringkat lawan. Pertarungan sekarang peringkat teratas dari Chaos True Ranking adalah ketiganya adalah Dewa Beladiri, 5 Raja Pedang Tertinggi, dan Raja 100 Pedang. Kekuatan Chen An masih kalah dengan Dewa 100 Pedang, namun potensinya lebih baik. Hanya masalah waktu sebelum dia melampaui Dewa 100 Pedang dan 5 Dewa Pedang Tertinggi, dan bahkan bisa melampaui Dewa Beladiri. Dengan cara ini, ini dapat dianggap sebagai pencapaian tujuan yang ditetapkan Chen Zong untuk Chen An saat itu. Chen Zong membawa Chen An dan Myung Yan Xin bersama-sama dan berangkat ke kota Zhao Gu Keos. Adapun Gunung Tai Hao, ada inkarnasi dari alam Super Saiyan yang duduk di sana, yang cukup untuk memastikan tidak ada kekhawatiran. Terlebih lagi, ada juga Dewa 100 Pedang dan 5 Dewa Pedang Tertinggi, yang cukup untuk melawan banyak orang asing, musuh. Perlu disebutkan bahwa kali ini, berkat di bawah bimbingan Chen Zong, ilmu pedang dari 100 pendekar pedang dan 5 pendekar pedang tertinggi telah meningkat pesat. 5 pendekar ilahi tertinggi juga secara resmi bergabung dengan Gunung Tai Hao dan menjadi penatua, bukan pemuja. Dalam formasi besar di Kuil Waktu dan luar angkasa kota Zhao Gu Keos, tiga sosok muncul pada saat yang sama. Mereka tidak tinggal lama di kota Zhao Gu Keos, tetapi dengan cepat meninggalkan kota Zhao Gu Keos dan terbang menuju portal dinasti ilahi Zhao Gu. Ketika mereka melihat platform besar untuk pertama kalinya, baik Yun Yan Xin dan Chen An terkejut. Meskipun platform tersebut terlihat sangat sederhana, misteri yang terkandung dalam setiap pola di dalamnya sangatlah luar biasa dan sangat mempengaruhi pikiran semua orang. Tuan Gu Ling Pertama sebuah suara tua terdengar, dan kemudian seseorang seperti boneka kecil muncul, yang membuat Yun Yan Xin dan Chen An diam-diam terkejut. Namun, mereka juga diberitahu oleh Chen Zong dalam perjalanan ke sana, jadi mereka tidak menunjukkannya dan hanya menyimpannya itu di dalam hati mereka. Ternyata itu kamu, Tuan Gu Ling yang seperti boneka kecil itu melirik ke arah Chen Zong dengan ekspresi agak tertarik dia, setidaknya bagi Gu Ling. Bagi kehidupan seperti Ling, puluhan tahun bukanlah apa-apa. Tanpa diduga, terakhir kali saya melihatnya, dia tidak sebaik itu. Hanya beberapa saat saja, dan saya melihat lagi bahwa kekuatan dalam tubuh anak ini jauh lebih kuat, dan kekuatannya juga jauh lebih kuat. Kecepatan peningkatan ini sungguh mencengangkan. Namun, Gu Ling hanya sedikit tertarik, tidak lebih, tidak banyak, lagi pula, dia bukanlah manusia, hanya roh. Ketika portal terbuka, Chen Zong membawa masuk Yun Yan Xin dan Chen An. Meskipun dia membawa Yun Yan Xin, Yun Yan Xin tidak bisa tinggal di dinasti ilahi Zhaogu untuk waktu yang lama. Masuki dinasti ilahi Zhaogu dan bawa Chen An ke istana Zhaogu untuk pengujian. Dengan tingkat kekuatan Chen An saat ini, tidak sulit untuk lulus ujian istana Zhaogu, dan tidak ada kekurangan dalam ujian garis keturunan. Jika Anda lulus secara langsung, Anda akan menjadi murid istana luar istana Zhaogu selanjutnya, Anda bisa tinggal di istana Zhaogu untuk berlatih. Kemudian, Chen Zong mengajak Chen An mengunjungi Zhongli untuk lebih jelasnya, dan mengatakan bahwa Chen An adalah putranya, dan Zhongli lebih memahami apa yang dimaksud Chen Zong. Mengetahui bahwa Chen An adalah putra Chen Zong, Zhongli Gengming sangat antusias. Mulai sekarang, berlatihlah dengan baik, Chen Zong memperingatkan Chen An, dan tidak perlu bicara lebih banyak. Chen An saat ini bukanlah anak yang tidak mengerti apapun tidak perlu Chen Zong untuk mengatakan lebih banyak. Bai Yi dan Jing Wuxue masih tinggal di Kekaisaran Mahakala dan belum pernah terlihat. Tentu saja, tidak ada cara untuk melihat mereka. Chen Zong tidak berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama karena karena aturan, Yun Yan Xin tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tidak lama kemudian, Chen Zong dan Yun Yan Xin pergi bersama, hanya memisahkan Chen An di sini untuk berlatih. Di luar portal dinasti ilahi Zhao Gu, pada platform melingkar besar, Chen Zong dan Yun Yan Xin berdiri di udara, memandang kekejauhan. Yun Yan Xin, mulai hari ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi wilayah ras manusia asli, kata Chen Zong sambil tersenyum. Yun Yan Xin tersenyum dan mengangguk. Alam semesta yang kacau sangat luas, dan wilayah ras manusia asli hanya sebagian saja. Selain itu, ada juga wilayah klan iblis kuno, klan iblis kuno, wilayah para dewa dan iblis, dan wilayah banyak ras lain, del, dan bahkan di luar wilayah ini, ada area yang belum dijelajahi yang disebut wilayah luar. Bagaimanapun, alam semesta yang kacau saat ini baru bertahan selama lebih dari seribu tahun. Dibandingkan dengan zaman kosmik manapun, ia masih dalam masa pertumbuhan. Jika alam semesta dibandingkan dengan manusia, maka alam semesta yang kacau saat ini, faktanya, masih demikian dalam keadaan bayi, jenis bayi yang baru akan belajar merangkat. Dalam keadaan ini, secara alami masih ada beberapa tempat yang belum pernah dijelajahi di seluruh alam semesta yang kacau balau. Mungkin para dewa pernah mengunjunginya, tetapi hanya sedikit di bawah mereka yang menginjakan kaki di sana. Alam semesta yang luas pasti mengandung bahaya dan tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya sudah diketahui, dan beberapa di antaranya belum diketahui manusia. Belum lagi, wilayah ras manusia dan ras primitif saja sangatlah luas. Bahkan jika seorang demigod ingin melakukan perjalanan melintasi seluruh wilayah, itu akan memakan banyak waktu. Chen Song berencana untuk melakukan perjalanan bersama Yun Yan Xin ke wilayah ras manusia asli. Salah satunya adalah untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya, sehingga dapat meningkatkan akumulasi dan warisannya lebih meningkatkan ilmu pedangnya. Tujuannya adalah untuk menemukan tempat yang lebih cocok bagi Gunung Taihau untuk mendirikan plan. Bersambung Bak 157 Pecahan Dunia Wilayah ras manusia asli sangat luas sehingga banyak pembudidaya tidak dapat melintasinya seumur hidup mereka. Chen Song dan Yun Yan Xin mulai melakukan perjalanan dan berkeliaran. Tentu saja, dengan kekuatan mereka berdua, bahkan apa yang disebut daerah terlarang tingkat kekacauan tidak menimbulkan banyak bahaya, seperti Gunung Grid Guang Yang sebelumnya, dimana meskipun kekuatan Guang Yang luar biasa, orang suci sejati biasa tidak berani masuk sesuka hati, dan orang suci sejati tertinggi tidak berani masuk lebih dalam, tetapi bagi Chen Song dan Yun Yan Xin, itu sama dengan tidak berdaya. Budidaya Great Light Flame Mountain sangat besar dan saya dapat dengan mudah masuk dan keluar, tetapi saya tidak dapat mengendalikannya. Atau hanya bisa mencari yang lain. Kota alam semesta zan yang asli memang sangat bagus dan langka di Gunung Tai Hao di masa lalu, namun bagi Gunung Tai Hao saat ini, hal itu menjadi kendala. Gunung Tai Hao saat ini seratus kali lebih kuat daripada dulu. Cara perjalanan Chen Song dan Yun Yan Xin adalah dengan terbang di udara dan tidak melewati formasi teleportasi kuil waktu dan ruang. Karena ingin berwisata, Anda harus terlihat seperti sedang bepergian dan terbang di udara sendirian, sehingga Anda dapat mengapresiasi berbagai pemandangan dengan lebih intuitif. Merelokasi Gunung Tai Hao ke Kota Chaos juga merupakan ide yang bagus, lingkungan budidaya dan sumber daya Kota Chaos jelas lebih baik daripada kota semesta. Namun, Chen Song masih berharap untuk berdiri di Gunung Tai Hao dalam kehampaan. Yang terbaik adalah menemukan tempat yang lebih baik. Waktu berlalu dengan lambat, Chen Song dan Yun Yan Xin terus terbang melintasi kehampaan, menikmati berbagai pemandangan, dan sesekali memasuki beberapa kota untuk beristirahat sejenak tidak peduli di tingkat mana kota itu berada, selama kota itu berada di dekatnya. Merelaksasi tubuh dan pikiran ibarat keluar untuk bersenang-senang, namun juga sejalan dengan cara kultivasi. Hari ini, dua orang datang ke restoran Evergreen di Evergreen University City, seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua tampak muda, dengan aura yang terkendali dan sikap yang tenang, tetapi orang yang cerdas masih dapat mengetahui bahwa pria dan wanita tersebut masih muda. Wanita bukanlah manusia biasa. Itu adalah Chen Song dan Yun Yan Xin. Berjalan ke restoran Evergreen, Chen Song meminta pelayan restoran untuk menyajikan meja hidangan khas dan dua botol anggur berkualitas, dan perlahan mencicipinya bersama Yun Yan Xin. Kota Evergreen University saat ini berbeda dari masa lalu. Tampaknya jauh lebih hidup. Dari waktu ke waktu, para pembudidaya yang memancarkan aura kuat keluar dari kuil waktu dan ruang, yang membuat orang sangat terkejut. Hanya karena sesuatu terjadi. Harta karun penting muncul dan diperoleh seseorang. Ada juga sekelompok orang yang mengejar harta karun itu dalam upaya untuk merebutnya. Harta karun penting ini disebut fragment dunia. Apa yang dimaksud dengan pecahan dunia? Ini adalah sebuah fragment yang untungnya tersisa setelah untungnya sebuah dunia. Ini mungkin tidak terlihat besar dari luar, tapi itu adalah ruang di dalamnya sendiri sangat berharga. Dengan harta yang begitu penting, bukankah ini tempat yang tepat untuk memulai sebuah sekte? Jika dunianya sendiri kecil, ia tidak akan mudah diserang oleh orang lain dan dapat berkembang dengan baik. Bahkan jika itu tidak digunakan sebagai tempat untuk mendirikan sekte, itu masih dapat digunakan sebagai area belakang sekte. Secara keseluruhan, manfaatnya sangat besar, dan Chen Song tidak bisa tidak tergerak. Karena detak jantung mereka, Chen Song dan Yun Yan-Sin datang ke Evergreen University City. Kultifator yang memperoleh harta fragment dunia memiliki keberadaan yang sangat rahasia dan tampaknya sangat mahir dalam menyembunyikan dirinya. Oleh karena itu, hingga saat ini, orang hanya mengetahui bahwa dia datang ke Evergreen University City, namun keberadaannya masih belum jelas jadi, banyak praktisi kuat datang satu demi satu, hanya untuk mencari keberadaan orang itu, menemukannya, dan merebut pecahan dunia. Chen Song dan Yun Yan-Sin juga tidak tahu di mana orang yang mendapatkan pecahan dunia itu, namun karena ada kabar bahwa orang tersebut menghantui Evergreen University City, mereka pun menikutinya. Fragmen dunia, jika memungkinkan, Chen Song harus mendapatkannya. Di suatu tempat di Evergreen University City, sebuah rumah yang tampak sederhana menyembunyikan misteri. Cahayanya redup, dan tiga sosok terlihat samar-samar, tiga sosok berjubah hitam. Bisakah kita mengetahui berapa banyak orang yang ada di sini? Pria berjubah hitam yang duduk di tengah mengeluarkan suara rendah dan serat. Ada cukup banyak orang yang datang kali ini. 26 orang dari Chaos Trulis saja yang datang. Pria berjubah hitam di sebelah kiri tertawa dan berkata, orang terkuat kedua setelah Chaos Trulis adalah juga lebih dari 50 datang. Tunggu saja. Pria berjubah hitam di tengah berkata dengan suara serat, yang terbaik adalah datang dengan beberapa orang dengan berat yang cukup dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan, agar kita tidak menyanyiakan harta berharga ini, sebagai umpan. Bos memang bijaksana. Pria berjubah hitam di sebelah kanan terkekeh dan memuji, tapi, apakah ini terlalu jelas dan menimbulkan kecurigaan orang lain? Tidak masalah jika Anda memiliki keraguan. Fragmen dunia itu nyata. Uang menggerakkan hati orang. Bahkan jika beberapa orang meragukannya, mereka pada akhirnya akan tergerak olehnya. Ingat, rilis berita tentang fragment dunia dari waktu ke waktu untuk tahan mereka. Pria berjubah hitam di tengah memperingatkan. Berkata, pada saat itu, biarkan mereka semua memasuki pecahan dunia dan digunakan oleh tuanku. Tidak ada yang tahu bahwa pecahan dunia adalah umpan, umpan untuk menarik orang-orang yang lebih berkuasa. Hanya harta dengan bobot yang cukup yang dapat menarik hati orang-orang yang berkuasa tersebut untuk mengambil tindakan praktisi biasa. Terlebih lagi, meski sesederhana itu dan menimbulkan kecurigaan orang lain, asalkan cukup signifikan tetap akan menarik perhatian banyak orang. Ini bukanlah konspirasi, atau bahkan konspirasi. Dari waktu ke waktu, berita tentang pecahan dunia menyebar, bahkan menyebar lebih jauh, membuat lebih banyak orang mengetahuinya dan menarik lebih banyak orang berkuasa. Chen Song tidak bisa menahan seneng sedikitpun, dengan sedikit geli di wajahnya. Dengan pikirannya yang tajam, dia segera memahami aspek-aspek yang tidak biasa. Ditambah dengan akal sehatnya yang sangat tajam, dia tiba-tiba merasakan bahwa di balik pecahan dunia, sepertinya ada sepasang tangan tak kasat mata yang mengendalikan segalanya. Namun, Chen Song tidak takut dan hanya meminta satu hal pecahan dunia harus benar, bahkan jika ada konspirasi, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Inilah kepercayaan diri yang dibawa oleh kekuatan yang kuat. Di alam semesta yang kacau saat ini, selain dari tiga dinasti dewa utama, alam suci sejati adalah yang terkuat. Alam super suci tidak ada sama sekali. Namun, bahkan di antara tiga dinasti ilahi utama, Chen Song termasuk dalam tingkat teratas di alam super suci. Kekuatan alam super suci yang ekstrim hampir tak terkalahkan. Bisa dibilang jika Anda setengah dewa, siapa yang bisa menandingi Anda? Dalam hal ini, bahkan jika ada konspirasi, Chen Song yakin dia bisa menghadapinya, dan dia bisa tenang sekarang salah, dan segera meninggalkan tempat itu jauh-jauh untuk menghindari keterlibatan. Lalu siapa yang mengendalikan semua ini? Apa tujuannya? Atau ini hanya ilusi? Tapi Chen Song percaya pada perasaannya sendiri, dan sembilan dari sepuluh dia tidak akan salah. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang lebih berkuasa tiba di Evergreen University, dan yang paling kuat di antara mereka adalah Dewa Petir, yang menduduki peringkat kelima dalam daftar sejati kekacauan. Dewa Petir terlahir dekat dengan kekuatan guntur. Setelah memulai jalur kultivasi, dia dengan mudah memahami jalan guntur dan menguasai kekuatan dahsyat dari jalan guntur. Secara keseluruhan, Yulei Sen Jun baru menduduki peringkat Chaos True Ranking dalam beberapa dekade terakhir, dan telah mencapai tempat kelima di Chaos True Ranking hanya dalam belasan tahun berumur 100 tahun. Jenius Jenius yang tak tertandingi. Menjadi kuat di usia muda tentu akan melahirkan keberanian bahkan kesombongan yang luar biasa. Saya bertekad untuk memenangkan pecahan dunia, kata Lord Yulei Sen diam-diam, dengan kilatan petir yang kuat di matanya. Dia berada di peringkat kelima di True Chaos Ranking, peringkat yang sangat tinggi. Dia berencana untuk pergi kali ini dan menantang empat besar di True Chaos Ranking, mengalahkan mereka dan menggantikan mereka fragment. Dunia dan segera datang. Mari kita dapatkan pecahan dunianya terlebih dahulu, lalu tantangannya, dan seterusnya. Akhirnya, sebuah berita tiba-tiba menyebar. Orang yang memegang pecahan dunia muncul, melarikan diri dari kota Evergreen University, dan menuju keluar kehampaan. Sekarang, dia berada di tanah hancur yang jaraknya ribuan mil. Bagaimana berita itu keluar, sangat sedikit orang yang menyelidikinya, karena mereka semua dikejutkan dengan empat kata pecahan dunia, yang menyurut hasrat batin mereka. Heart type begitu berharga harus diperoleh, baik digunakan sendiri atau dijual efek yang luar biasa. Mendapatkan. Sekelompok besar orang segera bergegas keluar dari Evergreen University, meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang tercepat di antara mereka adalah sembaran petir, petir perak menyala yang mengandung kekuatan menakjubkan. Itu adalah Tuan Yulei Senjun. Dia berada dalam kecepatan penuh, tercepat dan tercanggih. Adapun Chen Zhong dan Myung Yan Xin, mereka meninggalkan Evergreen University City tanpa tergesa-gesa. Karena Chen Zhong berspekulasi bahwa ada seseorang di belakang layar yang mengendalikan semua ini, meskipun dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri, dia tidak akan buta dan tidak berniat untuk bergegas ke depan. Mari kita lihat dulu dan lihat apa yang terjadi. Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda harus mampu mengatasi semuanya. Jika ada persekongkolan atau persekongkolan, cabut saja pedangmu dan hancurkan. Ada ratusan kultifator, masing-masing berada di level trusain realem, dan kekuatan mereka tidak lemah. Yang paling kuat tentu saja adalah mereka yang ada di Chaos Trulis hanya bisa menunggu sampai mereka menemukan dunia. Ketika pecahannya hancur, pertempuran akan benar-benar pecah. Chen Zhong dan Mu Nian Singh mengikuti orang-orang ini dengan perlahan, tidak terburu-buru sama sekali, seolah-olah mereka sedang pergi jalan-jalan, begitu santai dan santai. Saat mereka mengikuti dari kejauhan, mereka juga mengobrol beberapa patah kata dari waktu ke waktu. Ribuan mil jauhnya dari Evergreen University City dalam kehampaan, ada reruntuhan, reruntuhan tanah. Cahaya guntur yang ditransformasikan oleh Niu Lei Sen Jung mengalir ke reruntuhan tanah dalam radius ratusan mil, jauh di depan, dan kemudian, hanya saja, orang lain bergegas ke dalamnya. Dalam sekejap, sinar guntur yang menyala-nyala keperakan meletus di dalam reruntuhan, suara gemuruh yang menakjubkan bergema ke segala arah, dan auranya sangat ganas, seolah-olah sedang terjadi pertempuran. pertarungan ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 10 nafas, dan semburan petir berhenti. Berhenti, jangan coba-coba lari. Sebuah suara geram tiba-tiba meledak, seperti guntur menggelegar ke segala arah, dengan sedikit amarah. B3 resambung.